syarat yang keempat yang merupakan syarat sah salat adalah niat tempat niat di dalam hati ada pun melafatkan niat ini adalah merupakan sebuah perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, Nabi SAW tidak pernah melafatkan niat dahulu ada seseorang yang salat di samping Nabi SAW akan tetapi salatnya tidak benar lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya dan mengatakan kabbir Allahu Akbar di dalam peristiwa ini Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk melafatkan niatnya nawaitu ini dan itu jika ada seseorang yang bersuci di rumahnya wudhu di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah ibadah salat maka salatnya diterima tidak harus dia mengulafatkan niatnya bersamaan dengan dengan takbiratul ihram ataupun meniatkan di dalam hatinya bersamaan dengan takbiratul ihram cukup niatnya atau niat keluarnya dia dari rumah dengan bersuci menuju sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah salat pada waktu itu maka ini sudah cukup dikatakan berniat untuk melaksanakan ibadah salat tersebut Wallah selamat menikmati selamat menikmati